Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Ongologi Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membaca suatu kisah misteri Kali ini masih tetap berjudul kiriman dan memasuki part yang ke 6 Sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu Agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana akhir dari kisah ini Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai Pagi sudah menjelang Kemerisik air terdengar turun dari langit Suara derasnya air hujan membuat Lala dan juga Eci Enggan bangun dari ranjangnya Apakah mereka berniat polos sekolah hari ini? Tentu hari ini yaitu hari pertama kembali ke sekolah tidak akan ada pelajaran Apalagi hujan sederas ini membuat banyak siswa terlambat sampai di sekolah Lala dan juga Eci juga berpikir demikian Lebih baik terlambat masuk daripada tidak berangkat sama sekali Lala mengucak matanya dilihatnya si Eci menuju kamar mandi Eci terbiasa mandi meskipun cuaca sedang dingin Lala pun masih menunggu mamanya merebus air untuk dia mandi Saat Lala meregangkan badannya Dilihatnya ada sosok yang mencoba membisikinya Namun Lala tidak melihat wujudnya itu Lah Tidik mama ya Tolongin mamaku ya Tolong ya Tolong ya Suara itu terus mengema di telinga Lala Lala pun kemudian merinding mendengar hal itu Dia yakin itu adalah Gorin Dila Lala hanya mengangguk pelan dan tidak ingin bersuara sama sekali Dia tahu Dila akan mengerti anggukannya Meskipun Lala tidak yakin Dila ada di dalam kamarnya ini Kemudian Lala ke dapur menemui mamanya dan menunggu Eci untuk gantian mandi Lala dan Eci sudah sampai di sekolah Angin segar sabi sujan deras memang sungguh melenggakan pernafasan Daripada mereka yang biasanya berbaur dengan debu dan asap ngenalpot Memang tidak banyak siswa yang sudah sampai meskipun terlambat datang Inilah sekolah yang sudah dua bulan mereka tinggalkan Sekolah yang mereka rindukan Ci, di parkiran guru sepi banget ya Lihat tuh Paling juga banyak guru yang gak datang Ke kantin aja yuk beli mie ayam Mantap nih habis ujan makan mie Seru Lala tersenyum dan membayangkan makan mie itu Eci hanya tersenyum tipis mengiyahkan Meskipun hatinya masih sangat sedih Belum siap kembali ke sekolah secepat ini Lala sudah menghabiskan satu mangkok mie Dan memesan satu mangkok lagi Di rumah memang sengaja tidak sarapan karena datang terlambat ke sekolah Membuat mereka menunda sarapan dan memilih sarapan di kantin saja Nambah aja Ci, tak traktirlah Gak usah malu ya Banyak duit emang Tanya Eci Ya iyalah Kerja di tokonya ayu meski gak digaji pun Bonusku lumayan bisa borong mie ayam ini nih Kata Lala sambil mengangkat kedua alisnya sekali Eci mengangguk saja Dia hanya menambah telur buyuh dua tusuk saja Lala keheranan Seperti ada yang memerhatikannya sedang makan Namun hanya Eci yang ada di sampingnya Di penjual lain pun siswa yang ke kantin cuma beberapa saja Dan mereka terlihat sibuk bermain handphonenya Lala berpikir itu hanya perasaannya saja Meskipun dia tidak yakin begitu saja Pengumuman untuk semua siswa-siswi kelas 3 Bisa menuju ke perpustakaan Dan mengambil jadwal ulangan semester Yang akan dimulai seni depan Setelah ini kalian diperbolehkan meninggalkan sekolah Dan belajar di rumah sampai hari Sabtu Dikarenakan kelas akan dipakai ulangan siswa-siswi kelas 1 dan kelas 2 Sekian pengumuman ini Lala senang sekali ada jadwal libur sampai hari Minggu Mungkin saja ini adalah waktu yang tepat menyelesaikan masalah pelik di rumah Dila Setelah mereka berdua ke perpustakaan Mereka pun bergegas pulang ke rumah Lala Tentu bersama Eci Eci masih menunggu orang tuanya yang belum pulang ke rumah Mungkin akan sampai sekitar 2 hari lagi Di tengah perjalanan mereka tidak sengaja bertemu dengan Rama Tentu memang Rama yang sengaja menemui mereka Rama ingin Lala mengikuti arah motornya Dan mengajak mereka berdua ke taman kota Untuk jajan sekaligus membicarakan hal penting Sesamanya di taman Pesan rujak buah aja Ram Yang pedas dan juga manis Sama gripik singkong Aku ntar yang bayar Pindah Lala sambil mencari tempat duduk Rama sudah kembali Nih sambil ngobrol bisa ngemil Aku udah bayar semua Kamu gak usah bayarin lah Masa cowok dibayarin? Malulah Kata Rama sambil menyodorkan pesanan Lala Lala hanya menggernyitkan dahi Dan memutar bola matanya Jadi Kamu udah kasih tau Eci apa belum? Tanya Rama berbisik di telinga Lala Gila apa? Coba yang kasih tau Ini sensitif banget Kasian dia Pala setelah berbisik Ya padahal mau dibahas Gerutur Rama Ntar nunggu waktu yang tepat aja Jawab Lala singkat Kemudian mereka hanya ngambil Dan juga mengobrol biasa Tanpa jadi Membahas rencana Rama Untuk mengingatkan Mamanya Dila Hingga matahari Sudah mulai terik Mereka pulang ke rumah masing-masing Rama memberi kode Jika nanti akan mengirimilah Lala pesan whatsapp Lala Hanya mengaguk saja Hari yang terik Membuat Lala Segera bergegas pulang Bersama Eci Sesamanya mereka di rumah Mereka makan siang di dapur Kemudian sholat syukur Dan merupakan badan Eci masih saja murung Seperti sebelumnya Dia memilih tidur saja Lala mengerti Jika teman baiknya itu Harus lebih banyak istirahat Bukan untuk badannya saja Namun terlebih Menenangkan pikiran dan hatinya Lala melihat Ada pesan masuk Dari Rama Makasih ya lak Udah mau maafin aku Jadi rencana selanjutnya Jangan sampai Mama Dila nikah Sama pamanku Kamu ada ide gak? Oke Jadi Kamu yang tau Pamanmu gimana kan? Kamu bisa mematah-matahi dia Baru Entar kita bisa bertindak Biasanya Paman itu Kalau ada hal yang penting Dia ke gambang Ia tempat temenmu Yang dulu di sekap itu Entah gimana Dia bisa bebas Dan bakar Semua ritual paman Hebat ya Lala sejenak berpikir Kalau Rama dan pamannya Tidak mengetahui Bahwa Lala Pernah kesana Kemudian Bertemu Andi Dan membebaskannya Rama menganggap Andi hebat Bisa keluar dari sarang hantu Ngapain juga Nyikap orang yang gak salah Ya paman pengen Punya abdi Buat jaga rumah Yang dipakai untuk ritual Udahlah Kalau aku cerita juga Kamu gak panggilan ngerti Hmm yaudah Kabari aja Kalau ada hal yang penting Percakapan mereka pun berakhir Entah kenapa rasanya Lala bimbang dengan semua ini Tapi Dia senang sekali Karena ada mata-mata Jadi lebih gampang Jika dia selidiki Paman hari Tentu paman hari Tidak akan judingnya Jika keponakannya Sendiri itu Yang berkhianat Sore telah tiba Lala merasakan ada sesuatu Yang mengawasinya Sedari tadi Dari Lala bermain game Di kamar Sampai ketiduran Sampai kini Lala duduk santai Di depan rumah Lala mulai merasa berinding Mencoba Menebar pandangan Keseluruh penjuru Tidak ditemukan apapun Lalu dia Kembali mengambil Telefonnya Dan membuka Layar yang terkunci Sotok Lala kaget Terbelalak Dia melihat ada Tunggu Dila Ada di dalam handphonenya Apa-apaan ini Tolong jagain mamaku ya lak Jangan sampai mamaku Berakhir sepertiku Dan juga ayahku Kamu harus menolongnya Ucap seseorang Di handphone Lala Korindila Lala hanya mengangguk Dengan bibirnya Yang bucat Sepertinya Selama tasbih Dari mbah karim Sedang dia bawa Dia akan terus terkaget Hanya karena penambakan Sebenarnya Semua sudah mengikhlaskan Kematian Dila Dan ayahnya Namun Kenapa Dila Meminta tolong Melindungi ibunya Lala saja Tidak mengerti Dunia berdukunan Apalagi harus Berhadapan dengan Orang berilmu Handphone Lala berdering Panggilan masuk Dari Rama Membuatnya terkaget Untuk yang kedua kalinya Setelah Lala Mengangkat teleponnya Rama buru-buru Mengajak Lala Mengikuti paman hari Yang akan pergi Ke gambang Lala merasa gelisah Dia takut Pergi bersama Rama Berdua Rasa gelisah Menghantui Lala Sebelum akhirnya Dia menjawab Ia dengan terpaksa Lala akan Dijemput Rama Sekitar Jam 7 malam Lala Tidak ingin Memberitahu Eci soal ini Kemudian Lala Meminta adiknya Untuk menemani Eci supaya Tidak kesepian Meskipun Adiknya lagi-lagi Dan masih SD Eci sempat Melarang Lala Pergi bersama Dengan Rama Karena dia Tidak enak Di rumah Lala Dengan adiknya Saja Sedangkan Mamanya Lala Akan ada Acara kondangan Bersama Papanya Lala Namun Karena Lala Memohon Eci pun Bersedia Menunggu Lala Sebelum Lala Berangkat Dia terlebih dahulu Memberitahu Ayu Melalui Pesan Whatsapp Setelah Lala Mengirimi Pesan Ayu Dia langsung Mengganti Pakaiannya Tidak lupa Dia membawa Perbakalan pisau lipat Senter Korek api Roti Air minum Powerbank Uang Dan juga Tasbih Pemberian Mbak Karim Kemudian Dia pamit Pada Eci Karena Rama Udah Jemput dia Di depan rumah Mereka berdua Segera bergegas Ke gambar Sebenarnya Lala Sudah tahu Tapi dia Bura-bura Tidak tahu Tentang desa itu Ram Kemana Emang Jauh gak Tanya Lala Pada Rama Gak jauh Banget kok Jawab Rama singkat Paman Kamu Berangkat Jam berapa Emang Kok Kita Ngikutinya Jam segini Kamu Hafal Jalannya Emang Tanya Lala Memastikan Paman Berangkat Jam Tujuh Dari rumah Nenek Nah Aku Jam Nenek Udah Keluar Duluan Kan Mesti Jemput Kamu Dan Juga Isi Pensi Dulu Jadi Biar Enggak Bareng Kalau Aku Enggak Keluar Duluan Yang Ada Malah Aku Diajak Pamanku Enggak Jadi Jemput Kamu Lala Lala Sekilas Melihat Pak Agus Dan Juga Tian Namun Lala Ini Memilih Bersembunyi Di Punggung Rama Supaya Pak Agus Tidak Mengalihnya Dan Membuat Rama Curiga Namun Lala Melihat Juga Tian Menyadari Keberadaannya Dan Lapor Pada Papanya Sekilas Lala Tahu Sebelum Dia Memasuki Area Hutan Berbatasan Desa Yang Ada Keberanya Itu Tentunya Rama Ini Melajukan Motornya Dan Terus Menerus Lurus Hingga Dia Berhenti 500 Meter Sebelum Bertemu Dengan Kubuk Jati Pamannya Rama Mengajak Lala Berjalan Kesana Memeriksa Apakah Pamannya Ada Di Dalam Atau Tidak Rama Bilang Jika Pamannya Tidak Ada Di Dalam Mungkin Belum Sampai Dan Masih Mampir Saja Lalu Rama Memutuskan Untuk Mengajak Lala Masuk Untuk Mencari Tempat Persembunyian Yang Aman Agar Luasa Saat Mengintip Kegiatan Pamannya Gret Perlahan Pintu Mulai Terbuka Paman Nari Sudah Datang Ke Kebuk Jati Tempat Yang Singgah Di Hutan Yang Angger Ini Lala Menuduk Takut Dia Bersama Rama Sengaja Bersembunyi Di Bawah Kolong Ranjang Paman Nari Tertawa Terbahak Bahak Sesamanya Dikebuk Jati Miliknya Sebentar Lagi Aku Bisa Mendapatkan Wanita Cantik Yang Kusukai Tidak Akan Ada Yang Bisa Menghalangi Keinginanku Lalu Lalu Paman Paman Lalu Paman Takut Mendengarnya Dasar Gadis Bodoh Mau Saja Dibohongi Lawan Mua Bukan Aku Kok Suka Sekali Menantang Maut Dada Lala Sesat Dia Mulai Gelisah Dan Juga Bibirnya Mulai Pucat Apa Yang Sebenarnya Dikatakan Paman Hari Siapa Gadis Bodoh Yang Sedang Dibohongi Paman Hari Tahu Jika Rama Merencanakan Sesuatu Apa Paman Hari Sengaja Mengadu Domba Rama Dengan Lala Ataukah Rama Memang Berada Di Pihak Pamannya Dan Sedang Berbohong Untuk Bisa Membawa Lala Kemari Meskipun Lala Gelisah Namun Saat Ini Rama Sedang Menggenggam Erat Tangan Lala Dia Yakin Jika Paman Hari Sengaja Mengadu Domba Mereka Tunggu Jadi Paman Hari Tahu Jika Mereka Ada Disini Kalau Dia Tidak Tahu Mana Mungkin Bergumam Begitu Atau Hanya Sekedar Bergumam Belaka Tanpa Tujuan Semoga Saja Memang Benar Hanya Sedang Bergumam Belaka Dan Tidak Mengetahui Keberadaan Lala Kemudian Paman Hari Melangkah Ke Ara Ranjang Dengan Pelan Lala Takut Jika Orang Itu Menemukannya Bersembunyi Yaitu Bersembunyi Disini Rama Tetap Menggegam Tangan Lala Dan Membeka Melutnya Agar Tidak Bersuara Jantung Lala Berdegup Kencang Dia Benar Benar Takut Namun Langkah Paman Hari Berhenti Dia Berbalik Ara Dan Berbicara Dengan Lantang Membuat Lala Berkidik Ngeri Keluar Sendiri Atau Saya Tarik Keluar Lala Semakin Takut Dia Hanya Bisa Berdoa Kepada Allah Saat Ini Hanya Allah Dan Jukarama Yang Bisa Menolongnya Mengungkap Kejahatan Paman Hari Dan Mengagalkan Pernikahan Dengan Mamanya Dila Yaitu Bu Indah Tiba Tiba Suasara Menjadi Hening Tidak Ada Angin Berhembus Cang Gerik Pun Enggan Berbunyi Benar Benar Sunyi Dan Menjekam Hanya Ada Bau Busuk Di Sekitar Lala Sampai Lala Tidak Tahan Dan Pusing Lalu Kemana Paman Hari Pergi Tanpa Suara Lala Memisiki Rama Jika Dia Ingin Keluar Dari Bawa Persembunyian Ini Rama Pun Mengangguk Setuju Sepertinya Pamannya Keluar Dari Kubuk Lala Mengambil Oksigen Sebanyak Banyaknya Di Di Saat Lala Sedang Di Depan Pintu Dia Dipanggil Rama Dari Sampai Gubuk Lala Mencari Sumber Suara Rama Namun Lala Tidak Menemukannya Lala Terbaksa Sedikit Berteriak Memanggil Rama Namun Rama Tidak Membalasnya Lala Mencoba Telepon Rama Tapi Handphone Rama Ini Mati Ya Allah Gimana Nih Rama Kenapa Sih Lagi Takut Kini Malah Dia Ngilang Entah Kemana Apa Mungkin Dia Lagi Buang Air Ya Mungkin Sih Tunggu Sini Ajalah Gumam Lala Lala Masih Mengedong Ranselnya Dan Memberikan Gembok Atau Kunci Kecil Yang Dia Simpan Di Dalam Kantong Baju Dalamnya Tiba Tiba Ada Bayangan Mendekati Lala Tanpa Dia Sadari Bayangan Itu Membegap Mulut Lala Itu Dengan Sabot Tangan Yang Berisi Obat Bius Sehingga Lala Ini Terhuyung Pingsan Dengan Cepat Bayangan Yang Ternyata Adalah Manusia Itu Dia Membawa Tubuh Lala Masuk Ke Kubuk Dan Mengikatnya Lalu Kemudian Kemana Rama Pergi Kenapa Belum Juga Kembali Gelap Lemah Tidak Berdaya Hingga 30 Menit Kemudian Lala Tersadar Dalam Gadaan Terikat Di Tiang Penyang Rumah Hanya Tangan Kaki Dan Juga Tubuhnya Diikat Namun Untung Saja Mulutnya Tidak Disumbalkain Tolong Lepasin Oh Lepasin Teriak Lala Marah Lala Sadar Jika Dia Berteriak Dan Memberontak Saat Terikat Maka Dia Akan Kehabisan Tenaganya Dia Memutuskan Untuk Tidur Sampai Ada Seseorang Masuk Kedalam Gubuk Disandarkannya Kepala Lala Pada Tiang Rumah Dia Akan Menghemat Tenaga Perjuma Saja Berjaga Jaga Jika Tidak Ada Siapapun Disini Lebih Baik Dia Mengumpulkan Tenaga Dengan Tidur Shrek Shrek Suara Itu Mengganggu Lala Namun Tidak Ada Siapapun Disini Lala Mengabaikannya Dan Kembali Tidur Mungkin Saja Malu Halus Ya Lebih Baik Tidur Saja Dan Tidak Melihat Mereka Daripada Berjaga Hanya Akan Ada Rasa Takut Toh Jika Yang Datang Manusia Pasti Akan Bersuara Dari Mulutnya Lala Kemudian Mencoba Perfikiran Cernih Dan Mulai Memencamkan Mata Malam Sudah Semakin Larut Terdengar Suara Seseorang Dari Balik Dining Gubuk Lala Yang Terbangun Yaitupun Pura-pura Tetap Memencamkan Mata Namun Telinganya Mendengar Langkah Seseorang Mendekat Di balik Dinding Seseorang Itu Masuk Kedalam Bubuk Dan Melepaskan Ikatan Tangan Lala Lala Yang Tersadar Langsung Menampar Seseorang Di hadapannya Dia Memakai Buff Tertutup Yang Hanya Memperlihatkan Bagian Matanya Saja Sesekara Mungkin Seseorang Itu Menarik Kedua Tangan Lala Dengan Paksa Dan Mengikatnya Kembali Lalu Dipamanya Pergi Keluar Dari Kubuk Lala Berteriak Meminta Segera Dilepaskan Namun Sia-sia Di Hutan Ini Seperti Sekali Lala Ingat Jalan Yang Dilewatinya Saat Ini Sama Seperti Arah Ketempat Ritual Yang Pernah Dia Bakar Dulu Dia Mengingatnya Karena Melihat Jalan Setabak Dengan Kebun Singkong Apakah Yang Membawanya Saat Ini Adalah Paman Hari Lala Menyimpan Tenaganya Untuk Tidak Berteriak Lagi Dia Akan Berteriak Lagi Jika Ada Seseorang Yang Lewat Mungkin Saja Warga Yang Tersesat Saat Mencari Kayu Lala Sangat Lelah Dia Ingin Sekali Mengambil Minuman Di Dalam Ransel Namun Tangannya Terikat Setelah Sampai Di Tempat Ritual Lala Ini Dilemarkan Begitu Saja Dengan Tangan Dan Badan Yang Diikat Lala Tidak Bisa Lari Yang Meskipun Kakinya Tidak Diikat Itu Dia Sangat Kelelahan Setelah Melempar Lala Seseorang Itu Memanggil Orang Yang Ada Di Depannya Yang Berdiri Membelakangi Dia Sudah Kepawa Kemari Mau Diapakan Dia Ucap Suara Yang Familiar Di Dengan Lala Kemudian Orang Itu Menolah Menatap Lala Dengan Tetapan Sombong Dan Licik Dia Paman Hari Kemudian Seseorang Yang Memakai Buff Tertutup Tadi Membuka Penutup Kepalanya Dia Paman Alim Kalian Lala Kaget Maafkan Saya Mbak Lala Tapi Ini Semua Demi Keselamatan Nyawa Saya Sendiri Lagi Pula Kenapa Kamu Mau Ikut Campur Kamu Fikir Kamu Siapa Bocah Pentak Paman Alim Pada Lala Yang Masih Shock Itu Lala Sudah Tahu Jika Paman Alim Ikut Terlibat Namun Dia Tidak Menyangka Jika Paman Alim Ikut Serta Pergi Ketempat Terutuk Ini Lepaskan Aku Paman Teriak Lala Marah Coba Kamu Lepaskan Sendiri Kalau Bisa Ledet Paman Alim Aku Akan Mulai Ritual Untuk Mantra Pemingkat Nyonya Cantik Indah Salon Istriku Tolong Awasi Anak Ini Ada Saatnya Sendiri Dia Akan Kujadikan Tumbal Jin Pengikutku Tidak Tidak Akan Kubiarkan Batin Lala Mulai Geram Paman Alim Mencari Rokoknya Disaku Jaketnya Dan Tidak Sengaja Menjatuhkan Koreknya Lala Tidak Menyanyiakan Kesempatan Ini Dia Mencoba Meregangkan Salah Satu Tangannya Untuk Melepaskan Ikatan Tali Yang Menjerat Tali Ini Sepertinya Sedikit Rapu Jadi Lala Terus Menggesek Di Pohon Terdekat Sampai Tali Terputus Sial Dimana Koreknya Gumam Paman Alim Yang Tidak Menemukannya Sama Sekali Paman Hari Sudah Mulai Membaca Mantra Rama Belum Terlihat Sampai Sejauh Ini Kemana Si Rama Batin Lala Lala Berhasil Melepaskan Ikatan Di Tangannya Dia Kemudian Membuka Ranselnya Untuk Mengambil Air Minum Setelah Meneguknya Lala Mengambil Korek Api Namun Lala Lupa Tidak Membawa Bahan Bakar Lala Teringat Jika Dulu Dia Meninggalkan Sisa Bawaannya Di Dekat Sini Dia Pun Kemudian Menemukan Sisa Minyak Tanah Tanpa Berpikir Panjang Lala Melangkah Langkahnya Tertahan Ketika Dia Melihat Ada Pocong Matanya Merah Menyala Kavan Yang Sudah Lusuh Dan Wajah Yang Menghitam Lala Takut Sekali Ada Sekitar Lima Pocong Menatapnya Dan Tatapannya Benar-benar Menatap Dengan Tajam Lala Sempat Ingin Mundur Namun Bunuh Kutuknya Meremang Lala Mencoba Menoleh Dia Tersentak Kaget Di Depannya Ada Hantu Perempuan Yang Ada Di Rumah Ramah Sedang Menatapnya Datar Paman Alim Masih Sibuk Mencari Korek Apinya Dan Paman Hari Tidak Menyadari Jika Lala Berhasil Melepaskan Ikatan Tali Yang Melilih Tubuhnya Lala Bergeri Kemudian Dia Mencoba Berbicara Dengan Makhluk Wanita Itu Tolong Biarkan Saya Menghancurkan Ritual Ini Tolong Jangan Ganggu Saya Lala Kemudian Memohon Makhluk Itu Semakin Maju Mendekatinya Dengan Senyum Miring Dari Bibir Bukannya Aku Tidak Pernah Ganggu Kamu Tolong Aku Harus Melakukannya Jangan Ganggu Aku Pintah Lala Yang Tentu Dihiraukan Oleh Makhluk Itu Jangan Mendekat Aku Akan Melafalkan Ayat Allah Supaya Kamu Terbakar Pergi Atau Kamu Mau Terbakar Lala Mengancam Makhluk 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 Wanita Itu Benar Tau Dia Tidak Bisa Merasuki Tubuh Lala Karena Saat Ini Lala Membawa Tasbih Dari Sesepuh Desa Ini Yang Tentu Akan Membinasakan Makhluk Itu Jika Tetap Memaksa Merasuki Tubuh Lala Makhluk Itu Kemudian Menghilang Menjadi Kepulauan Asap Putih Sedangkan Makhluk Pocong Masih Menatap Tajam Ke Arah Lala Dia Tidak Peduli Ada Mereka Semua Lala Tetap Maju Dan Menyiram Minyak Tanah Di Depan Sejajin Kemudian Melemparkan Korek Api Hingga Api Mulai Membesar Paman Hari Pun Tidak Menyadari Karena Dia Terlalu Fokus Memaca Mantra Paman Alim Terhenti Dan Dia Mencari Sumber Cahaya Besar Itu Dan Ternyata Api Itu Membesar Pocong Yang Berdiri Disamping Paman Hari Pun Musnah Entah Dilalap Api Atau Melarikan Diri Paman Hari Membuka Matanya Dan Marah Dia Berdiri Dan Menenteng Keris Yang Dia Bawa Dia Berteriak Keras Seperti Kesetanan Paman Alim Dia Pun Ingin Menolong Paman Hari Karena Api Mulai Mendekati Jadi Kakinya Paman Alim Berlari Dan Juga Tersandung Gundukan Tanah Dalam Api Yang Kian Membara Lala Menangis Harus Berakhir Dengan Kematian Yang Tragis Kemudian Lala Lari Sekencang Mungkin Mencari Jalan Keluar Dari Sana Satu Satunya Jalan Yang Dia Ingat Adalah Melewati Kebun Singkong Lala Menyalahkan Senternya Dan Mengikuti Jalur Yang Dulu Pernah Dia Buat Bersama Andi Dan Teman Temannya Itu Itu Semua Memudahkan Lala Berlari Paman Hari Menyadari Gadis Ini Cerdas Dalam Situasi Kenting Dia Bisa Mendapatkan Jalan Keluar Lain Tanpa Harus Menembus Portal Dimensi Yang Dia Buat Agar Tidak Bisa Keluar Dengan Selamat Paman Hari Seakan Tahu Apa Yang Harus Dia Lakukan Lala Terus Berlari Hingga Dia Lelah Dan Tersandu Ada Seseorang Mendekatinya Lala Ketakutan Dan Menunduk Berharap Orang Itu Tidak Menyakitinya Lah Kamu Gak Bapak Ini Rama Kata Seseorang Yang Ternyata Rama Ram Syukurlah Kamu Dari Mana Saja Tanya Lala Ceritanya Panjang Yuk Ikut Aku Rama Menarik Lala Dan Juga Mengajaknya Menuju Arah Lain Menuju Gubuk Jati Ngapain Ram Kesana Udah Gak Aman Paman Kamu Lagi Ngejar Aku Motor Aku Disana Kita Harus Ambil Dan Juga Pulang Apa Kamu Mau Jalan Bentar Rama Kesal Aku Gak Mau Balik Ram Ayolah Jangan Lama Lama Rama Memaksa Lala Dan Juga Menarik Tangannya Lala Tidak Bisa Menolak Lagi Karena Dia Sangat Lelah Dia Pasrah Jika Harus Bertemu Paman Hari Dan Harus Lari Lagi Sesamanya Disana Memang Benar Paman Hari Menunggu Mereka Dengan Tertawa Jahat Kemudian Rama Melempar Lala Ke Arah Pamannya Apa Apa Maksud Kamu Ram Apa Kamu Pikir Untuk Apa Aku Bawa Kamu Kesini Teriak Rama Dengan Jahat Jadi Kamu Ya Aku Tetaplah Rama Bukan Orang Lain Aku Tetap Sama Sampai Kapan Aku Tidak Ingin Nyawaku Melayang Hanya Demi Kamu Ngerti Teriak Rama Sombong Jahat Kamu Teriak Lala Berusaha Melepaskan Tangannya Yang Dicenggeram Paman Hari Paman Hari Mengambil Gerisnya Dan Ingin Menusukkan Gerisnya Ke Arah Lala Supaya Tidak Ada Pengganggu Yang Ingin Mengagalkan Rencananya Menikahi Indah Lala Menutup Matanya Ya Allah Jika Aku Harus Berakhir Disini Aku Ikhlas Dila Maaf Aku Nggak Bisa Bantu Kamu Lagi Mama Maafin Lala Belum Bisa Bagiin Mama Eci Ayu Ana Andi Maaf Tiba Tiba Jelap Lala Membuka Matanya Dia Melihat Seorang Anak Kecil Sedang Memadanginya Tian Kenapa Kamu Disini Tian Tidak Mengiraukan Lala Dengan Berani Dia Melawan Paman Hari Dengan Mendorong Lala Dan Mengarahkan Geris Itu Kepaha Paman Hari Anak Indigo Ini Yang Sudah Menyelamatkan Nyawa Lala Pak Agus Mak Harim Lala Juga Menemukan Mereka Ada Di Hutan Ini Nak Tian Yang Memberitahu Bapaknya Dan Juga Pak Agus Meminta Tolong Kepada Saya Untung Saja Semua Belum Terlambat Nak Ucap Mbak 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 Rama Berlari Ke Arah Pamannya Yang Kesakitan Nak Izinkan Mbah Mengurung Mereka Disini Supaya Tidak Kembali Menyakiti Siapapun Dan Berbuat Jahat Lagi Ucap Mbak Karim Lalu Nasib Mereka Bagaimana Mbah Kasian Ram Mbah Dia Ini Diberdaya Paman Saja Katalah Memelas Baiklah Mbah Akan Melepaskan Anak Ini Dan Membersihkan Pikiran Jahatnya Untuk Dukun Ini Dia Akan Terkurung Disini Sampai Ajal Menjemput Disini Banyak Bahan Makanan Dia Bisa Hidup Jika Bertaubat Jika Tidak Bertaubat Maka Selamanya Akan Terkurung Dan Dihantui Rasa Bersalah Jelas Mbah Karim Pada Mereka Kemudian Mbah Karim Berdoa Terlihat Lingkaran Cahaya Putih Menyebar Dan Juga Mbah Karim Mengajak Mereka Semua Pergi Hingga Tinggallah Paman Hari Terkurung Dalam Dunia Dan Kupuknya Bersama Malu Galus Pengikutnya Setelah Keluar Dari Kapuro Lala Kemudian Merangkul Tian Dan Menangis Sesungguhkan Makasih ya Tian Mbak Lala Gak Tau Nasib Bagaimana Kalau Kamu Gak Datang Mbak Menunduk Dia Mbak 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 Kari Mendekatinya Lalu Dia Dibersihkan Dari Segala Pengaruh Jahat Tiba-tiba Ada Seseorang Yang Datang Saat Lala Merangkul Tian Lala Terbelalak Melihatnya Siapa Disana Semua Orang Menata Tajam Pada Seseorang Yang Berdiri Tergopo Dengan Wajah Yang Buruk Seperti Bau Hangus Kalian Pikir Kalian Menang Kalian Tidak Akan Lolos Dari Kematian Aku Adalah Kematian Untuk Kalian Semua Dan Kau Gadis Bodoh Kau Akan Menjadi Pembukanya Ucap Seseorang Itu Semua Masih Menatapnya Dengan Tereran-eran Siapa Orang Ini Kenapa Dia Banyak Luka Bakar Seperti Ini Untuk Apa Dia Berbicara Seperti Itu Siapa Kamu Tanya Lala Kamu Benar-benar Tidak Mengenalku Jangan Semakin Bodoh Bukankah Kamu Senang Aku Terbakar Bersama Sesajen Ritual Ucapnya Paman Alim Paman Masih Hidup Tanya Lala Tidak Alim Sudah Mati Ucapnya Lala Semakin Takut Dan Juga Bingung Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Orang Itu Dari Apa Yang Dia Katakan Hanya Paman Alim Yang Baru Saja Terbakar Bersama Sesajen Ritual Jangan Takut Padaku Takutlah Jika Sebentar Lagi Kamu Tidak Akan Bisa Bertemu Dunia Ini Ucapnya Sampai Sampai Berjalan Berjalan Mbak Karim Seperti Tahu Jika Raga Paman Alim Yang Terbakar Sengaja Dirasuki Oleh Jin Suruhan Paman Hari Sehingga Dia Sebenarnya Sudah Mati Namun Raganya Yang Sudah Rusak Sedang Digunakan Entah Untuk Tujuan Apa Pergilah Jangan Ganggu Dia Perintah Mbak Karim Jangan Ikut Campur Kau Kau Bisa Mengurungnya Di Dalam Hutan Namun Bukankah Raga Ini Tidak Kau Mantrai Aku Menggunakan Raga Ini Untuk Membalas Mutua Bangka Kertak Jin Yang Merasuki Paman Alim Lala Semakin Gelisah Dan Semakin Arat Memeluk Tian Supaya Dia Tidak Takut Kemudian Paman Alim Memperontak Dan Menarik Paksa Tian Dari Pelukan Lala Mbak Karim Segera Membaca Doa Dan Jin Itu Semakin Membami Buta Sudah Mulai Kepanasan Namun Tetap Melakukan Aksinya Paman Alim Dan Juga Lala Saling Tarik Menarik Tian Sampai Tian Pun Menangis Kesakitan Lala Segera Mengambil Tasbihnya Dan Berkata Pertahan Latian Demi Mbak Ya Allah Selamatkan Kami Dari Jin Ini Bismillah Allahu Akbar Lala Mengalungkan Tasbihnya Ke leher Paman Alim Namun Saat Lala Mengambil Tasbih Dan Mengalungkan Tasbih Itu Dia Tidak Sadar Telah Melepaskan Tangan Tian Sehingga Tian Berhasil Ditarik Tangan Paman Alim Paman Alim Meronta Sambil Mencengkeram Tubuh Tian Tian Semakin Kesulitan Bernafas Tian Menangis Dan Memandangi Bapaknya Lala Lari Untuk Menyelamatkan Tian Namun Dia Terpelanting Jatuh Karena Paman Alim Memberontak Ketika Tian Sudah Semakin Kesulitan Bernafas Tiba-tiba Jin Yang Merasuki Raga Mati Paman Alim Ini Keluar Dari Ubun Ubun Berupa Kepulan Asap Hitam Bekat Dan Musnah Begitu Saja Lala Melihat Tian Meneteskan Air Mata Tanpa Bersuara Wajahnya Semakin Pucat Lala Berlari Mendekati Tian Dan Memeluknya Memberikan Jaketnya Untuk Tian Tian Bertahanlah Mbak Lala Mohon Jangan Pergi Tian Sambil Sayang Sama Bapak Tole Kuat Yole Kata Bapak Agus Sambil Menangis Sementara Rama Berdiri Mematung Dengan Wajah Penuh Penyesalan Karena Ula Paman Hari Ada Seorang Anak Kecil Yang Tidak Bersalah Sama Sekali Telah Berperang Dengan Mautnya Kemudian Rama Mendekati Tian Dan Bersimpu Maafkan Ula Paman Kakak Ya Dik Rama Pun Meneteskan Air Mata Tanpa Dia Sadari Lala Melihat Rama Pun Terharu Bah Adik Ini Masih Bisa Diselamatkan Berikan Dia Air Kelapa Muda Langsung Dipetik Dari Pohonnya Paman Saya Pernah Memberitahu Saya Dulu Bagas Cekikan Jin Peliharaan Paman Akan Hilang Beserta Efeknya Dengan Penanggal Tersebut Saya Yang Akan Mencarinya Untuk Adik Ini Ucap Rama Dengan Tertunduk Semua Mengangguk Lala Pun Kemudian Berterima Kasih Kepada Rama Kemudian Rama Menoleng Di Sekitar Sana Ada Pohon Kelapa Yang Tidak Terlalu Tinggi Dia Kemudian Memanjat Dan Mengambil Kelapa Muda Itu Saya Sudah Dapat Kelapanya Tapi Disini Tidak Ada Alat Untuk Memukanya Bagaimana Adik Ini Bisa Meneguk Akhirnya Sedangkan Dia Harus Mungkin Kan Kita Harus Pulang Dulu Kan Tanya Rama Kelisah Pisau Kata Lala Tapi Disini Masih Jauh Dengan Rumah Warga Aku Bawa Ini Ambillah Dan Cepat Bantu Tian Yaram Lala Memberikan Pisau Dari Dalam Ransel Semua Orang Lega Dan Disini Membawa Perlengkapan Darurat Untuk Dirinya Sendiri Sebelum Pergi Rama Tidak Menyangka Jika Lala Tidak Sebodoh Kira Lala Memersiapkan Segalanya Untuk Menjaga Diri Dimanapun Dia Berada Tian Sadar Ini Mbak Lala Perlahan Tian Membuka Matanya Dan Menatap Sekelilingnya Kemudian Dia Mencari Dimana Bapak Bapak Ucap Tian Dengan Terbatuk Batuk Pak Agus Menangis Sesenggukan Melihat Anaknya Yang Baru Saja Berada Di Pintu Maut Kini Tian Kecil Sudah Sadar Segera Pak Agus Memeluk Tian Semua Orang Terharu Melihat Mereka Rama Mengampiri Lala Lah Maafkan Aku Aku Janji Tidak Akan Sejahat Ini Sama Kamu Lagi Aku Terpengaruh Maaf Ya Ucap Rama Memohon Iya Ram Udah Lupain Aja Asal Kamu Sungguh Sungguh Jangan Gitu Lagi Dengan Siapapun Ingat Ya Yaudah Yuk Kita Pulang Lala Tersenyum Tipis Rama Menganggu Kemudian Mereka Kemudian Berpamitan Kepada Semua Yang Ada Di Sana Malah Memeluk Tian Rama Juga Meminta Maaf Pada Pak Agus Tian Kecil Tersenyum Kepada Lala Dan Juga Rama Dia Senang Bisa Membantu Orang Lain Mbak Karim Pun Lega Permasalahan Sudah Selesai Dan Tasbih Yang Meringkar Di Lair Paman Alim Menghilang Beserta Jasatnya Karena Sebenarnya Jasat Paman Alim Tertinggal Di Hutan Maka Akan Tetap Kembali Ke Hutan Karena Jin Yang Membawanya Keluar Telah Musnah Dalam Perjalanan Pulang Rama Hanya Terdiam Dia Takut Berbicara Kepada Lala Lala Lagi Dia Telah Banyak Menyakiti Gadis Baik Ini Ram Kita Harus Selasin Ke Mamanya Dila Bangga Soal Paman Alim Terus Membilang Apa Ntar Kalau Mereka Lapor Polisi Gimana Polisi Mau Cari Ke Hutan Juga Gak Akan Bisa Keluar Lagi Lagi Pula Mamanya Dila Gak Akan Bercaya Sama Ucapan Kita Ucapan Lala Kelisah Memikirkan Apa Yang Harus Dia Berbuat Aku Gak Tau Lala Mamanya Dila Gak Tau Apapun Aku Takut Dia Benci Sama Aku Nanti Kita Rahasiakan Saja Aku Akan Berusaha Sesering Mungkin Nemenin Mamanya Dila Dan Ngasih Kebahagiaan Ini Juga Salah Kula Aku Akan Menebusnya Rama Menjawab Dengan Pasti Jangan Mengecewakan Siapapun Ram Iyalah Aku Janji Mereka Sudah Sampai Di Rumah Lala Eci Dan Juga Ayu Menunggu Di Teras Rumah Dengan Cemas Kemudian Rama Langsung Mamit Pulang Sepertinya Eci Sudah Jauh Lebih Baik Daripada Beberapa Jam Yang Lalu Saat Lala Berangkat Ke Gambang Apakah Korindila Sudah Terbebas Dari Ceratan C Semoga Saja Semoga Semoga Semua Telah Berakhir Sampai Disini Mereka Menikmati Nasi Goreng Buatan Eci Dengan Senangnya Lalu Kemudian Malam Ini Malam Penuh Berjuangan Dan Berakhir Dengan Bahagia Setelah Banyak Melewati Masa Sulitnya Dari Awal Bertemu Dengan Rama Dan Pengalaman Baik Buruknya Saat Mulai Mengenal Rama Akan Selalu Dia Simpan Banyak Hikmah Dibalik Semua Beristiwa Semoga Setelah Ini Tidak Akan Ada Lagi Masalah Rumit Yang Akan Dia Hadapi Dari Kejauhan Korindilah Beserta Ayahnya Tersenyum Melihat Mereka Bahagia Malam Ini Dan Mereka Pergi Dengan Senyuman Yang Merekah Lala Sudah Tidak Bisa Lagi Melihat Malugalus Karena Tasbih Pemberian Bah Karim Sudah Lenyap Yang Paling Penting Saat Ini Adalah Semua Telah Selesai Dan Lala Akan Memulai Hari Baru Yang Indah Bersama Teman Teman Baiknya Dan Ceritamun Akhirnya Selesai Sampai Disini Teman Teman Terima Kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Menyimak Video Kali Ini Dan Terima Kasih Untuk Kalian Yang Sudah Mengikuti Dari Part Awal Sampai Part Terakhir Ini Teman Teman Untuk Kalian Yang Belum Menonton Part Sebelumnya Saya Sarankan Untuk Kalian Menonton Terlebih Dahulu Agar Kalian Mengerti Keseluruhan Alur Ceritanya Dari Awal Sampai Part Akhir Ini Semoga Kalian Bisa Mengambil Hal Yang Baiknya Yang Buruk Kalian Buang Jauh Jauh Dan Jadikan Itu Semua Sebagai Pembelajaran Untuk Kita Semua Agar Kita Menjadi Manusia Yang Jauh Lebih Baik Lagi Kedepannya Sekian Dan Terima Kasih Kurang Lebih Ya Mohon Maaf Video Ini Saya Akhiri Ya Apabila Banyak Salah Kata Ataupun Harus Saya Mungkin Kurang Jelas Dalam Membawakannya Saya Mohon Maaf Yang Sebesarnya Video Ini Saya Jadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima